Sementara itu pemirsa DPRD dan PLT Bupati Jember Kiai Abdul Mukit Arief akhirnya menyatakan sepakat untuk membahas APBD tahun 2020. Bahkan pembahasan itu juga akan dilakukan dengan sistem kebut siang malam karena waktu yang mepet. Saat ditemui oleh para awak media di ruangannya, Ketua DPRD Jember Itkon Xiaoki menjelaskan bahwa akhirnya Pemkap Jember dan DPRD sepakat untuk membahas APBD demi kepentingan masyarakat Jember. Hal ini tidak terlepas dari peran mendagri karena susunan organisasi dan tata kerja atau SOTK sudah dikembalikan ke nomenklatur tahun 2016. Itkon mengaku pihaknya siap untuk melakukan pembahasan APBD 2020 dengan sistem kebut siang malam karena waktu yang memang begitu mepet. Saya selalu ketua DPRD berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada PLT Bupati Jember. Ketua Jember Itkon Xiaoyi Haji Abdul Mukit Arief. Karena pekerjaan rumah yang sangat ruat selama ini, selama 11 bulan terakhir kami berjuangkan, kami mendarmandir pola bali, kemenda, kemenda, dan sebagainya. Alhamdulillah. Hal senada juga disampaikan oleh PLT Bupati Jember Kiai Abdul Mukit Arief. Pihaknya juga siap untuk membahas APBD bersama DPRD. Namun, ia tetap menunggu surat Gubernur Jawa Timur yang harus bertuliskan bahwa PLT Bupati bisa mengesahkan APBD tersebut. Jika surat itu sudah turun, maka sesegera mungkin pihaknya akan membahas APBD 2020, bahkan APBD 2021 juga akan dibahas jika waktunya memungkinkan. Insya Allah dari 2020 dari 2021, insya Allah kita akan perbayakan itu, kami hanya ingin menunggu dari Gubernur itu secara eksplisit memberi izin. Karena menurut peraturan, peraturan perundangan memang harus ada izin tertulis gitu. Sedangkan Pemerintah Kusan itu sudah memberikan kewenangan kepada Gubernur, cuman surat dari Gubernur yang kami terima itu mesti belum eksplisit. Kalau untuk pembahasan APBD 2021, apa juga perlakuannya sama, harus perlu izin? Tidak seribetik, tidak seribetik, ini untuk 2020 ya. 2020?